Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu beserta webinar yang sangat kami banggakan di seluruh Nusantara pagi hari ini saya mencoba untuk menyajikan judul Instruksional Leadership Kepala SMP di masa pandemi dan manajemen krisis kami teringat Bapak Ibu pada penyajian ini akan pesan Bapak Pendidikan kita G.H.R. Dewan Toro jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru pesan ini mari kita coba bersapi dengan penyajian kami tentang interaksional leadership di sekolah yang dapat kita laksanakan di SMP dan penerapan manajemen krisis bisa ditampilkan Bu Rahmi tayangan paparan kami Bapak Ibu sambil menunggu paparan yang ditampilkan oleh teman-teman host dari Kementerian masa pandemi COVID-19 ini mensyaratkan harus ada pelaksanaan siswa belajar dari rumah itu pertama kondisi inilah next Bu Rahmi next kewajiban penanganan siswa harus belajar dari rumah inilah yang akhirnya kepala sekolah harus tampil sebagai interaksional leadership yang PAW dan Andal jadi dia menerapkan interaksional leader sebagai kepala sekolah yang PAW dan Andal atau istilah lain tanggup untuk ini kepala sekolah perlu memahami dan memiliki agiliti yang mumpuni dan keterampilan yang agil yang PAW dan Andal Bula Bapak Ibu bisa lanjut Bu Rahmi bisa dilanjutkan ke halaman seat keempat oke saya lanjutkan ingat saya dengan Gidden Bapak Ibu semua pada era tahun 90-an itu mengungkapkan dalam bukunya Anthony Gidden ini tentang Juggernaut kalau Juggernaut ini saya pahami sebagai maaf gambar orangnya belum sempat bisa saya masukkan ibarat orang naik hari mau lari cepat Bapak Ibu saat ini kalau kita tidak hati-hati menerapkan kebijakan pada masa pandemi ini kita bisa tertangkap oleh hari mau itu kalau kita jatuh gitu oke oleh karena itu Bapak Ibu keterampilan kita pada era perubahan ini perubahan ini kan dirasakan next begitu mendadak dan begitu cepat bagaimana tidak pembelajaran yang biasanya luring santai kita sudah terbiasa lalu menjadi harus dibutuhkan pembelajaran daring oleh karena itu saya coba dulu mengajak Bapak Ibu memahami dulu apa yang kami sebut kami pinjam masalah agility dan being agile ini pemahamannya next Bu Rohmi next agility itu adalah kemampuan seseorang untuk mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu kita bergerak namun kita tetap dapat menjaga keseimbangan kita agility yang kedua being agile itu adalah kita sebagai kepala sekolah harus dapat membaca dengan cepat membaca keadaan dengan cepat serta mampu untuk beradaptasi pada kondisi yang berubah secara cepat itu sehingga kita dapat menulangkan kepada teman-teman kita di sekolah kepada guru kepada tenaga kependidikan kepada siswa kepada orang tua siswa seluruh stakeholder untuk mau berubah dengan cepat juga ini ini persyaratan kami gambarkan dulu bisa next kami gambarkan bagaimana posisi being agility dan doing agility being agile dan lanjut Bu Rami ibadatnya kalau being agile itu wilayahnya di mindset kita mengubah mindset sedangkan agility nya adalah trapanya gitu terapanya oleh karena itu Bapak Ibu kita perlu juga ingat pesan Pak Jokowi ketika beliau awal terpilih sebagai presiden periode kedua di Sentul Bogor mengatakan beliau pada saat itu diantaranya adalah kita harus mencari sebuah model baru cara baru nilai-nilai baru dalam mencari solusi dari sekenap masalah yang dengan inovasi inovasi dan kita semuanya harus mau dan akan kita paksa untuk mau untuk berubah itu menjadi lebih baik yang tidak efektif menjadi efektif yang tidak efisien menjadi efisien ini dipesankan oleh BIO baik untuk semua organisasi semua lembaga maupun pemerintahan Bapak Ibu sekalian oleh karena itu bagi guru siswa tenaga kemedidikan yang pada saat pandemi ini tinggal di kota-kota besar insya Allah tentang pembelajaran daring sebagian besar tidak merupakan hal baru mereka sudah terbiasa dengan bimbingan belajar daring bahkan mereka sering mengakses bahan-bahan pembelajaran daring untuk memperkaya diri namun sebagian besar masyarakat kita di Indonesia seluruh Nusantara ini ini hal yang harus penyesuaikan luar biasa gitu apalagi yang daerah itu tidak memiliki akses internet yang baik harus berlari jauh untuk menemukan akses internet yang nyaman oleh karena itu Bapak Ibu kita dalam keadaan seperti ini satu yang tadi saya bicarakan BIN EGIL kita selaku kepala sekolah selaku international leader maka yang kita lakukan pertama kita berikhtiar teman-teman kita di sekolah kita ajak bersama-sama mengubah mindset mindset tentang menghadapi perubahan cepat seperti ini beradaptasi dengan kebutuhan yang terjadi karena perubahan itu nah ini melalui diskusi melalui cara-cara yang kita miliki Bapak Ibu sekalian kita teringat dengan pesan Mikro Rutherford bahwa menerapkan international leadership di sekolah itu di sebuah lembaga itu agar efektif maka perlu ada keterampilan kepemimpinan yang beliau sebut ada sembilan keterampilan kepemimpinan yang perlu dipahami silakan Bu Fahmi bisa dilanjut di seat berikutnya ya mohon agak bisa lebih dipercepat ya oke baik kalau begitu lanjut saja kami terapkan dulu dalam menerapkan bagaimana kepemimpinan interaksional ini kita terapkan di sekolah dengan manajemen krisis dalam keadaan krisis ini kami bagi menjadi tiga keadaan sebelum pada saat dan sesudah after disitulah kami mencoba sebelum kita coba rawat keadaan sekolah kita yang sudah menjaga kesehatan yang menjaga punya program UKS dengan trias UKS dan delapan gol UKS nya itu kita jaga rawat selama sebelum pelaksanaan pada saat pelaksanaan perubahan ini satu yang sangat perlu kita awal kerjakan adalah mereview kurikulum kita merevisi kurikulum kita yang sebelumnya tidak kita siapkan dalam masa kedaruratan ini kita sesuaikan kita coba kalau di SMP itu ada 11 mapel 11 mata pelajaran itu kalau kita berikan semua secara daring kepada siswa baik guru maupun siswanya akan kelelahan maka dibuatlah model tematik kami coba di sekolah kami dari 11 mapel itu menjadi 4 rumpun rumpun sosial rumpun mipa rumpun bahasa dan rumpun yang terakhir seni dan mulok olahraga kami masukkan di mipa karena dari sisi kesehatan ada kaitannya dengan biologi dari sisi ukuran-ukuran tempat bermain dan sebagainya berkaitan dengan matematika nah ini nanti tugas-tugasnya anak-anak dalam bentuk produknya maupun proses penilaian selama proses pembelajarannya bisa dilakukan dengan portofolio rikasnya begitu nah setelah itu Bapak Ibu kita coba sering-sering diskusi dengan GTK kita dengan tenaga guru dan tenaga kepentingan kita untuk tadi mengubah mindset itu tidak bisa serta-merta tidak bisa dengan cepat untuk persoalan mindset kemudian yang tidak kalah penting kepala sekolah harus punya power yang kuat untuk tetap memberi semangat bahwa kita bisa menjaga kesehatan dan kita bisa menjaga melayani pembelajaran ini dengan cara-cara yang sehat begitu begitu pula para guru kita sediakan fasilitas untuk platform pembelajaran dari pelatihan-pelatian kita hadirkan baik secara daring pula Alhamdulillah di sekolah kami sebelum masa pandemi sudah dilakukan juga tinggal melanjutkan selanjutnya yang tidak kalah penting segera RKAS kita kita revisi kita review kita revisi baik dari BOS maupun BUBDA yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan masa pandemi layanan pembelajaran ini begitulah baru kemudian kita terapkan pembelajaran jarak jauh ini baik yang daring maupun yang brewing Bapak-Ibu sekarang lebih lanjut nanti Bapak-Ibu bisa membaca karena waktu kita terbatas nanti di diskusi ya Bu Emi ya di file kami nanti kami share di website-nya kementerian dapat untuk bahan diskusi lebih lanjut saya kira itu yang sangat perlu sangat perlu sehingga nanti pada saat setelah setelah jadi sekarang teman-teman tim kami tim gugus peduli untuk pandemi COVID ini sudah menyusun protokol-protokol kesehatan tentang pembelajaran nanti layanan semua anak-anak datang ke sekolah nanti bagaimana jaraknya dari turun dari kendaraan itu masuk ke sekolah bagaimana wastafel kita siapkan semua ruangan ada termasuk protokol di kelas-kelas seperti itu Bapak-Ibu sehingga nanti pada saat pasca after pandemi ini kita pada tatanan normal baru kita nanti akan dapat melaksanakan pembelajaran ini dalam tetap kontrol kesehatan yang tinggi saya kira begitu Bu Emi dapat nanti dilanjutkan di sisi diskusi maaf terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi selamat menikmati